Oknum Polisi AKP Lamsir di Kabupaten Grobogan dilaporkan Polda Jateng. Lantaran diduga melakukan penganiayaan pada pegawai toko emas arga di pasar Karangrayung, Ahmad Holi. Dugaan penganiayaan yang menimpa warga desa terkesih, kecamatan Kelambu itu sudah terjadi tanggal 21 Mei tahun 2022 lalu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akibat perbuatannya itu, AKP Lamsir pun harus menjalani persidangan. Sidang tindak pidana ringan itu dilakukan di pengadilan negeri Purwodadi, Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Sekadar untuk diketahui AKP Lamsir sendiri merupakan Kapolsek Radenan Polres Grobogan. Dalam sidang, ada empat orang dihadirkan, yakni korban, rekan pegawai, pemilik toko emas serta istri korban. Saya akan mengecewakan sekali kepada anggota-anggota Pak Kapolsek Radenan Polres. Saya mohon, tolonglah saya sebagai rakyat kecil, mohon pengadilan seadil-adilnya. Yang inginnya berapa tadi, inginnya sebenarnya, pengennya? Ini pengennya, hukum seberat-beratnya. Yang saya rasakan, yang saya dipermalukan di luar-luar pasar. Jadi, terdakwa ini kan seorang anggota polisi dan mau ngecepatan sebagai Kapolsek. Seperti yang kita tahu semuanya, bahwa pada saat ini, polisi sedang beda baik-baik saja. Lama citra polisi, terdengar dengan kasus ambur dan sebagainya. Nah, seharusnya, konis untuk anggota polisi atau penegah hukum yang melakukan pelanggaran bidana, itu tidak sesuai dengan warga sipil biasa. Jadi, dari kami, memohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda dan Kapolres Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Merupukan untuk menindak tergas kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh terdakwa, Saudara Ransir. Terakhir, putusan tadi, Pak? Putusan dari pihak kami sangat kecewa dengan putusan yang diberikan oleh agim pemeriksa perkara ini. Seharusnya, tidak percobaan tetapi kurungan. Kalau tuntutan awalnya, gimana, Pak? Tuntutan awal di pasal 352, tidak mudahnya ringan dengan ancaman maksimal kurungan 3 bulan atau rendah. Rencana selanjutnya, Pak? Rencana ini kita akan kombinasi dari pihak korban mengingat Omok Bali. Terima kasih telah menonton!